Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum itu anak adalah investasi masa depan kita sebagai orang tua Oleh karena itu investasi ini harus kita mulai dengan sebuah pendidikan yang baik Agar anak ke depan bisa menjadi investasi yang bisa menjanjikan kebaikan bagi kita Karena anak adalah sandaran kita di masa tua Harapan kita kepada anak haruslah sebanding dengan upaya-upaya kita untuk memberikan yang terbaik untuk anak Salah satunya adalah pendidikan Problem pendidikan kita dewasa ini adalah bagaimana kita memberikan pendidikan karakter kepada anak Karena tidak sedikit kenakalan anak adalah dikarenakan salahnya kita memberikan pendidikan karakter kepadanya Karena contoh utama adalah kita sebagai orang tua Oleh karena itu memilih sebuah lembaga pendidikan yang baik Yang bisa memberikan tuntunan karakter adalah sebuah kenisayaan Salah satunya yang terbaik best practice-nya adalah pondok pesantren Oleh karena itu saran kami mari kita pondokkan anak kita Mari kita pilihkan anak kita pondok pesantren yang baik demi masa depannya yang gemilang Pondok pesantren yang baik adalah pondok pesantren yang memiliki landasan Sanat yang tasalsul sambung kepada Rasul SAW Itulah pesantren yang memberikan pendidikan tidak hanya mentarbiah akalnya anak Tapi juga mentarbiah rohnya anak Karena mentarbiah roh anak itu jauh lebih penting daripada mentarbiah akalnya anak Kenapa? Karena pendidikan karakter adalah pendidikan yang lahir dari rohnya Pendidikan yang lahir dari hatinya Pendidikan yang lahir yang menjadi habitusnya Oleh karena itu maka penting kita untuk memilih pesantren Yang memiliki tasalsul sanat kepada Rasul SAW Karena dengan begitu maka dijamin bahwa Nutrisi ilmu pengetahuan yang diasup oleh anak Adalah nutrisi yang bersambung kepada Rasul SAW Pendidikan pesantren bersandar kepada warisan para ulama terdahulunya Yang terus menerus sambung kepada Rasul SAW Tradisi pesantren adalah membentuk karakter anak menjadi anak yang moderat Anak yang bisa menghargai perbedaan Anak yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan Menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan Maka sangatlah wajar apabila kemerdekaan negeri ini Adalah sumbangsi daripada ulama, daripada santri, daripada pesantren Karena pesantren juga mengembangkan nilai-nilai khubbul waton Nilai-nilai cinta tanah air Yang bahkan dianggap sebagai khubbul waton minal iman Cinta tanah air adalah bagian dari iman Dan hari ini juga Santri-santri Alumni penduduk pesantren Adalah mereka yang Banyak berkiprah Menjadi pemimpin dan tokoh di negeri ini Dengan harapan mudah-mudahan dengan mereka berkiprah Dan menjadi tokoh-tokoh di negeri ini Bisa mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini menjadi Baldatun Toyubatun Warapun Nofur Saya Muhyibuddin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!